What's up guys, hari ini kita berada di Lundu, Sarawak Oke, Pekan Lundu ataupun Bandar Lundu ini adalah sebuah daerah yang terletak di Sarawak Jadi kita akan tanya orang-orang Lundu ini, apa yang bestnya di Lundu ini Mari kita pergi, let's go! Oke guys, ini dia Bandar Kecil Lundu Ya, perjalanan dari kucing nak ke Lundu ini mengambil masa 2 jam Ataupun sejam setengah, depend dengan speed korang Tapi aku nasihatkan, tak payahlah laju-laju Biar lambat asalkan selamat Ingatlah, orang yang tersayang Oke, dengan kelajuan 80 km sejam daripada kucing menuju ke Lundu ini Anda boleh sampai ke sini dalam masa 2 jam ya guys Nampak nih, nampak nih Cantiknya Lundu nih Tak rugi guys, datang sini guys Jom kita usah-usah apa yang ada di Lundu, Sarawak Bang, boleh saya interview bang? Oke Oke, kita bersama dengan abang, siapa nama abang? Abang Stewart Oke, apa yang best di Lundu ini adalah kita ada macam-macam lah Tempat yang istimewa, macam banyak tempat pelancongan Resort banyak, kita orang nak pergi situ boleh Kita orang boleh bermalam di hotel Apa orang tahu? Homestay, homestay Kita sibuk takut ada tempat nak berapa Nak berteduh apa semua Di situ yang disediakan tempat ya Pesanan kami lah Kita orang nak pergi ke Lundu, nak pergi ke Sematan itu Sibuk lah, malu-malu Pergilah dengan keluarga, masa bercuti apa semua Mereka pergi rugi Banyak benda yang kita orang perlu tahu pasal Lundu dan Sematan itu Kami nak matah di situ yang siap Habislah sebab mengambil kelakar itu, yang siap habislah Oke, Munsi pergi ruginya pada Oke, kita akan bersama dengan Abang Apa nama Abang? Senohi Bimat Kami berada di, kami berasal dari Kamu Seleng Tapi dia di rumahan masyarakat So memang orang tetap di Lundu lah Memang orang Lundu Oke, apa yang spesial di Lundu itu, Abang? Di Lundu itu, setakat itu, yang spesialnya pelancongannya banyak Pelancongan di pantai pun ada, di darat pun ada Banyak pun bunga yang terbesar di dunia itu oleh Indonesia ada juga Dari segi makanan pun ada, seafood pun ada, mana-mana lah Kedai Melayu pun ada, kedai macam-macam kedai lah Kedai tamu, pasal tamu pun ada, macam-macam kedai Oke, Bang, apa pesanan Abang kepada orang-orang yang ingin datang ke Lundu ini? Mendapat kita pergi lah, mana-mana tempat di Lundu itu Memang banyak tempat pelancongan, mana-mana tempat yang terbaik Kita pergi mancing pun boleh Kita mancing udang pun ada, mancing ikan pun ada Kita nak apa-apa lah Memang banyak di Lundu itu Saya okey memang kita datang di Lundu itu Oke, Brother, siapa nama Brother? Nama saya Mark, pengang spesialnya di Lundu, khususnya di kampung saya Kampung Junin, kampung Subakuk lah Ada air terjun Lepas itu ada juga tempat pendakian, yaitu hiking Kalau kesempatan ada juga Terjumpa bunga refleksia yang tumbuh hanya di Borneo ini Silalah datang ke Lundu Kerana anda akan mengecapi satu kenangan yang indah Yang tak akan dilupakan Dan orang-orang kata di sini bercakap Refoy ke Lundu Oke, sekarang kita bersama dengan Siapa nama? Oyen Oyen, bukan kucing saja Ada juga orang nama Oyen Apa yang spesial di Lundu ini? Pantai And then tempatnya menarik Pantai lah, paling penting Pantai Pandan ada, Roxy ada Siabis pun ada Macam-macam pantai pun ada Yang masih muda, masih bugata, masih jambu Oke, Brother, siapa nama Brother? Saya Alexander Dreydy, anak Terence Best di dunia adalah Kami mempunyai banyak resort Ataupun boleh dikenali di semataan adalah Roxy Resort Jika anda ingin bersama keluarga Pada di sini Boleh melancong di sini Ataupun melaut di sana Di sana ada banyak Lantai Anda boleh kutip batu karang juga di sana Sebab di sana sangat cantik Oke, apa pesanan Brother Kepada orang-orang yang nak datang ke Lundu ini? Pesanan saya Jika anda memilih untuk Pergi melancong Ataupun pergi hiking Anda boleh pergi di sini Bersama keluarga Anda boleh menaiki Grab Ataupun kereta anda sendiri Semoga terhibur bersama kami Di kampung Lundu ini Oke, sekarang ini kita bersama dengan Abang Siapa nama Abang? Syahri Rizal Syahri Rizal, umur berapa bang? 22 Banyak tempat rekreasi Pantai Mungkin Banyaklah Aktiviti Pesta yang kata Di sini juga banyak gunung-gunung Boleh dijadikan tempat Hiking Patai Puguk Patai Pandan Kalau di jauh lagi sikit Di sini Sebab tan Munat datang Lundu tak Coba-coba lah Try makan-makanan orang Lundu Macam-macam lah makan-makan Yang tradisional Banyak juga lah Haa, ada dengar kan Apa kata warga-warga Lundu tadi Ya, maailah datang ke sini guys Semua best ini guys Makanan pun banyak Murah-murah Semestinya mampu beli Hahaha Oke guys Di kesempatan ini Aku nak minta maaf dengan brother nih Sebab video ini tak ada suara Sebab lupa nak on mic Masa tuh Haa, minta maaf lah ya bro Maaf Zahir dan Batit Oke, itu dia tadi Kita dapat info Serba sedikit Daripada warga-warga Lundu sendiri Yang mengatakan Apa yang spesial Dia dulu ini Jadi apa pesanan saya kepada pendengar-pendengar yang di luar sana Yang melihat video ini Silalah datang ke Lundu Untuk berhibur bersama keluarga Semestinya Lundu adalah sebuah tempat yang best Oke Salam perpaduan Terima kasih Oke guys Terima kasih guys Karena sudi menonton Panda Gebu TV guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Panda Gebu TV guys Supaya aku lebih semangat Untuk membuat video-video seterusnya Oke guys Sampai disitu saja guys Salam perpaduan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya